menuju masyarakat industri dengan prinsip kesetaraan dan kemajuan material. Kedua, Saint-Simon menciptakan ideologi politik dan ekonomi yang dikenal sebagai Saint-Simonianisme, yang mengklaim bahwa kebutuhan kelas industri atau kelas pekerja harus dipenuhi untuk mencapai masyarakat yang efektif dan efisiensi ekonomi. Tidak seperti konsepsi tentang kelas pekerja kebanyakan, yang menempatkan kelas pekerja hanya sebagai pekerja kasar, Kelas pekerja Simonian ini mencakup semua orang yang terlibat dalam pekerjaan produktif seperti pengusaha, ilmuwan, insinyur, bankir dan para pekerja manual termasuk buruh. Dia menekankan peran sentral kelas industri yang berkontribusi pada produksi barang dan jasa. Saint-Simon menegaskan bahwa kekayaan dan status sosial seharusnya diberikan kepada mereka yang berkontribusi pada produksi ini, bukan kepada para pemilik tanah atau kelas aristokrasi yang hanya mengambil keuntungan dari sistem ekonomi. Ia menyarankan pemerintah